Intro Dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oku Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Oku Selatan menggelar kegiatan simulasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan menghadirkan peserta dari utusan desa se-Kabupaten Oku Selatan. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di Aula Pemikap Oku Selatan yang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan. Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Kegiatan Haji Doni Agustami menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang berakibat patal yang dapat memberikan dampak buruk akan kesehatan dan polusi udara. Serta kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pengalaman dan pemahaman kepada para kader tanggap bencana di desa masing-masing sehingga dapat meminimalisir bencana kebakaran di wilayahnya masing-masing. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Selatan Haji Romji menekankan kepada para peserta untuk dapat bersungguh-sungguh dan lebih serius dalam mengikuti kegiatan ini sehingga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat diserap dan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat. Yang pertama bahwa kegiatan simulasi dalam rangka untuk mengatasi bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan ini adalah suatu kegiatan yang sangat positif. Salah satu antisipasi pemerintah daerah agar kita bisa menekan dampak darah suatu bencana itu. Nah oleh karena itu kegiatan ini perlu didukung oleh semua pihak agar kita semua dapat aman dari bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Oku Selatan ini semakin besar adalah petang. Dan hutan ini kalau tidak dijaga ya akibatnya banyak. Salah satunya langsung. Baiklah Bapak tentang hari ini yaitu simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Apa tujuannya diadakan simulasi ini? Mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami sedikit. Ya perlu kami sampaikan bahwa simulasi ini terdiri daripada TPPD kemudian dari TNI dan Pori kemudian dari 19 kecamatan masing-masing perwakilan kecamatan kemudian juga ada OPD-OPD yang terkait seperti dinas pertanian kemudian penama dinas kehutanan juga kita ikut sertakan di dalam simulasi ini. Ada pun salah satu tujuan daripada untuk melakukan simulasi ini karena Kabupaten Oku Selatan ini adalah salah satu mata pencarian penduduk di Kabupaten Selatan ini adalah mata pencariannya petani. Jadi rata-rata di sekarang ini petani-petani kita ini mereka menanam jagung. Nah pada saat menanam jagung mereka sebelum menanam jagung itu mereka membuka lahan dan pembakaran lahan. Nah inilah salah satu artinya kita untuk mengantisipasi agar apabila memang benar terjadi nantinya ada kebakaran lahan ataupun hutan kita sudah siap siaga untuk melakukan pemadaman daripada api kebakaran tersebut. Baik Bapak, sebagai tim simulasi bencana kebakaran hutan dan lahan mungkin pada saat memadamkan api Bapak mempunyai hambatan atau tantangan pada saat kejadian mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada kami. Baik terima kasih sebelumnya pada saat melaksanakan kegiatan simulasi ini dan pada akhirnya nanti kita akan bertemu di kejadian yang nyata itu kendala kami di lapangan yang pertama adalah jalan. Kemudian pas di lokasi itu sering terjadinya masyarakat yang ikut ambil alih padahal kita selaku pedugas pemadam kebakaran sudah siap untuk melakukan pemadaman. Jadi kami mohon kepada masyarakat nantinya apabila ada kebakaran hutan dan lahan agar kiranya segera melapor ke BPBD dan seterusnya BPBD melanjutkan ke pemadam kebakaran. Itu yang harus kita lakukan pada saat ini. Kameramen Chandra Bakti, reporter Kinando Anggraini, Infocus TV melaporkan. Stop pembakaran hutan dan lahan!